Selamat siang teman-teman, terima kasih sudah bergabung di acara yang diselenggarakan oleh Gapak TMA rangkaian diskusi untuk memperingati hari koperasi yang dilaksanakan selama dua hari kemarin hari Sabtu dan sekarang hari Minggu kemarin hari Sabtu sudah ada empat rangkaian diskusi tentang kebutuhan pokok, bandasar dan hari ini rangkaian diskusi kita tentang masa depan, masa depan koperasi sebenarnya tadi pagi sudah ada diskusi tentang koperasi platform, platform kooperatif di siang hari ini kita ngomongin tentang investasi di koperasi Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Baudika Bima yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini saya perwakilan dari Gapak TMA yang menyelenggarakan acara pada pagi hari ini Nah, untuk teman-teman, minta tolong di-mute ya semuanya saya lihat juga judul diskusi kita pada siang hari ini itu adalah bareng-bareng ngemodalin bibit koperasi gaya baru yang akan disampaikan oleh Muhammad Senarubdika dia adalah seorang kooperatif teknologis anggota dari kooperasi KoSakri Nah, susunan acara yang akan diselenggarakan pada diskusi kali ini yaitu 20 menit nanti akan pemamparan dari narasumber tentang topik hari ini selanjutnya nanti akan kita mulai tanya jawab namun akan dimulai dengan pertanyaan yang sudah dikumpulkan lewat Google Form sebelumnya 20 menit selanjutnya nanti akan diskusi dari pertanyaan teman-teman yang disampaikan lewat Slido saya share ya linknya untuk teman-teman bisa nanti menyampaikan pertanyaan untuk menulis pertanyaan disitu dan juga bisa vote pertanyaan mana yang mungkin kiranya perlu untuk segera ditanyakan seperti itu nanti 10 menit terakhir kita akan menutup ya koronomi demikian sekarang kita bisa mulai Halo Mas Sena apakah dengar suara saya? yuk, aman ya tadi saya sudah perkenalan singkat tentang diskusi kita pada hari ini tentang barang-barang memodalin bibit kooperasi gaya baru oleh Sena Ludigana mungkin sekarang bisa mulai dipaparkan tentang topik hari ini oleh Mas Sena sebagai narasumber baik, makasih Mas Bima Halo semuanya ya ini ada beberapa yang benar karena Mas Bima tadi sudah ikut beberapa acara sebelumnya terima kasih terus mengikuti dan ini gantian saya menjadi komateri sekarang moderatornya Mas Bima oke saya share screen ya kelihatan? ya terlihat sudah muncul? muncul oke selamat siang semuanya terima kasih untuk waktunya sekali lagi disini saya mau cerita sesuatu yang sebenarnya terpikirkan sudah lumayan lama cuma pengen dimatangkan disini pengen mendapatkan komentar rata masukkan dari teman-teman juga terkait seberapa perlu sih kita ya muncul ini kooperasi investasi sesuai dengan judulnya tadi ya bahwa konteksnya dalam membiayai atau memberikan permodalan bagi bibit-bibit kooperasi gaya baru nah kooperasi gaya baru ini seperti apa nanti juga akan saya jelaskan saya Amsena Lubdika saya menyebut diri saya seringnya sebagai cooperative technologist ini suatu istilah yang saya temukan dari ada kelompok kooperator di Inggris di UK mereka tuh emang orang-orang yang ahli di teknologi dan mereka memiliki semangat untuk berkooperasi jadi mereka banyak membuat kooperasi pekerja yang isinya ahli IT designers dan segala macam mungkin kalau mau dicari ada coops.tech atau dicari googling aja ya cooperative technologist saya terinspirasi dengan itu karena background saya sebenarnya kemampuannya memang di IT bekerjanya juga di IT meskulah bukan coding ya bisnis sebutannya itu ya lebih ke product manager atau project manager atau bisnis analis begitu dan disini saya anggota kosakti juga kosakti ini adalah suatu kooperasi yang mengkonsepkannya adalah sebagai bisnis provider jadi anggota-anggotanya itu kalau punya bisnis bisa berbagai macam disupport oleh kosakti salah satunya dulu saya pernah dibantu dalam usaha yang sebelumnya untuk mendapatkan hijaman jadi itulah kosakti makanya saya pengen ada beberapa pelajaran dari proses kemarin dan pengen saya lihat ini banyak hal yang diperlukan dengan konteks apalagi tadi pagi kalau yang join ya untuk konteks kooperasi platform itu salah satu kooperasi gaya baru saya next ya konteksnya begini ini kan sudah 73 tahun ya kooperasi Indonesia tapi jujur sajalah dampaknya belum sebesar yang founding fathers kita harapkan terutama Bung Hatta ya karena begini kalau dari kita baca-baca karanya Bung Hatta dan bahkan di konstitusi kita sendiri di semangat-semangat ya terutama para founding fathers kita itu banyak hal yang kalau kita menilik dengan apa yang terjadi sekarang di Indonesia kok kelihatannya jauh maksudnya demokrasi ekonomi impaknya kooperasi terhadap perekonomian Indonesia masih sebelum masih belum sebesar yang bisa diharapkan karena begini karena kalau memang impaknya kooperasi dan demokrasi ekonomi sudah besar seharusnya kesejangan ekonomi tidak sebesar sekarang yang kaya begitu kaya yang miskin begitu miskin banyak lah parameter-parameter atau indikator yang bisa kita lihat bahwa masih jauh data dan faktanya begini persentase PDB kooperasi di Indonesia masih kecil jadi itu pendapatan masih bruto jadi tidak sebesar marketnya kooperasi terhadap keseluruhan ekonomi berikutnya mayoritas masih kooperasi simpan pinjam ditambah lagi reputasinya buruk ini data hampir setahun yang lalu 5,1% oke masih naik daripada tahun-tahun sebelumnya tapi jauh banget dari Singapura dan Thailand mereka tuh udah menyentuh hampir 20-an persen menurut atau lebih jadi masih kecil belum seberapa padahal ada suatu kata-kata yang sangat klise dan kalau buat saya pribadi ini agak ngeselin operasi adalah Sokoguru perekonomian Indonesia kalau Sokoguru kok Sokogurunya nilainya cuma 5% Sokoguru apa Sokogurit belum belum sampai situ terus ini yang paling heboh akhir-akhir ini KSP Indosurya nilainya begitu besar ya impactnya sangat buruk sampai kalau gak salah sepemahaman saya ini yang salah satu penyebab ya Kemenkop sama OJK ini banyak hal yang mau disusul untuk memperbaiki hal ini tapi padahal sebenarnya bukan cuma ini yang pernah terjadi ada kalau pernah dengar Pandawa ada kalau pernah dengar Kooperasi Cipaganti ya ini gimana orang-orang mau melirik kooperasi gitu namanya juga jelek padahal kita punya potensi yang begitu besar di luar sana di luar Indonesia maksudnya ya ada daerah-daerah yang sebenarnya sudah menunjukkan betapa kooperasi ini efeknya bisa besar satu ada Emilia Romagna ini adalah suatu daerah kalau gak salah provinsi maksudnya suatu region di Italia yang 2 per 3 warganya itu anggota kooperasi plus PDB kooperasi sudah sangat besar 30% dari total ditambah lagi ya ini dia highest median income di Itali jadi impact dari ekonomi kooperasi itu atau ekonomi yang lebih kooperatif besar itu satu area Emilia Romagna kalau mau di googling misalnya saya kalau misalnya sambil dengerin mau cari-cari sambil googling mangga siapa tahu ada data yang miss atau kurang tepat berikutnya Amerika negara yang kita bilang kapitalnya kapital bosnya kapital ada mereka mulai menggalakan proses worker koop kooperasi pekerja kalau yang ikut acara kemarin malam ya intinya kooperasi pekerja itu begini dia bedalah dengan kooperasi pegawai kalau kita mungkin taunya kooperasi pegawai kooperasi pegawai itu parameter paling mudahnya adalah identitasnya entitasnya ada dua kalau kooperasi pegawai itu tuh ada perusahaan utama ada kooperasi pegawainya jadi entitasnya ada dua yang seakan-akan menginduk jadi misalnya kooperasi Telkomsel ada perusahaan Telkomsel ada kooperasi Telkomsel ini masih belum kooperasi pekerja bukan kalau kooperasi pekerja entitasnya cuma satu pekerjanya yang memiliki kooperasinya kalau kooperasi pegawai tadi kan Ini ada perusahaan utama, pegawai dari perusahaan utama yang memiliki kooperasi. Tapi pegawainya kooperasi ini sendiri belum tentu memiliki kooperasinya. Jadi ada dua entitas ya. Kalau kooperasi pekerja itu satu. Nanti kalau mau di googling, kata kuncinya mending worker co-op. Karena kalau di Indonesia sangat amat jarang kooperasi pekerja. Apalagi dengan di Amerika itu ada mereka sebut itu silver tsunami. Jadi orang-orang yang sudah mulai mau pensiun, bingung ini usahanya mau tak apain ya. Karena kalau dijual secara bebas ke orang lain, mereka kadang-kadang tuh ragu. Kayak apakah nanti nilai-nilai perusahaan keluarga ini masih bisa dijaga? Atau nanti akan dijualin aset-asetnya? Mereka khawatir. Silver tsunami karena intinya orang-orang tua kan rambut silver kan? Beruban. Tapi anak-anak mereka nggak mau mengambil alih perusahaan. Mulai muncul nih, oke kita konfres aja di kooperasi pekerja. Karena para pemiliknya tuh merasa, oh pegawai ku kan udah lama bareng aku. Mereka tahu nilai-nilai perusahaan ini tuh apa? Bagaimana perusahaan ini menuju ke depan baiknya seperti apa? Banyak yang berkonversi dari perusahaan biasa, agak baca PT ya. Menjadi kooperasi pekerja. Konversi ini sebutnya. Berikutnya ada namanya electric.coop. Electric.coop ini tuh, ya ini kooperasi pekerja ya kalau mau nyari-nyari tahu. Kan udah ada federasinya sih di US tuh. United States Federation of Worker Cooperatives. Dibigiri nanti keluar. Terus ini namanya electric.coop. Electric.coop ini adalah, Bayangin, apa ya gampang, PLN. Tapi PLN-nya itu tidak satu entitas besar seperti kita sekarang. Tapi dimiliki oleh para pelanggannya. Jadi dulu itu di Amerika ceritanya begini. Amerika kan banyak area-area ruralnya juga loh. Jadi Amerika tuh juga ada desanya, rural. Tapi kalau perusahaan listrik yang konvensional itu mau buka jaringan ke desa, sebenarnya nggak untung. Kayak nggak menarik lah. Dibanding ke kota. PLN juga sebenarnya begitu kan. Mereka banyak bikin jaringan ke desa itu sebenarnya tidak sebegitu untung. Tapi mereka tetap bikin karena ya kewajiban dari negara lah. Arah untuk BUMN, kamu provide lah untuk warga yang gitu. Sampai pelosok-pelosok. Meskipun nggak untung, tapi kan akses. Nah, Amerika itu dibuat suatu aturan di mana warga-warga sekitar yang butuh, itu bisa bikin kooperasi elektrik, elektrik komp ya. Kooperasi energi mungkin boleh lihat di tempatnya. Mereka sebagai konsumen, undunan bareng-bareng, bisa mengajukan bantuan ke pemerintah ada. Untuk starting capital ya. Terus nanti mereka bisa memiliki pembangkitnya. Mereka bisa memiliki tiang-tiang listriknya itu punya mereka gitu. Jaringan distribusi maupun pembangkitnya itu mereka miliki bersama-sama. Bahkan itu, 56% dari area US itu yang memberikan akses listrik itu kooperasi-kooperasi listrik ini, kooperasi energi. Jadi, agak bedanya dengan PLN adalah kooperasi ini itu berdiri sendiri-sendiri. Masing-masing daerah itu independen, satu sama lain. Tapi mereka berjejaring dengan namanya ini, Amerikas Electric Cooperative, NREJ. Kalau mau nyari, buka websitenya, electric.coop. Jadi, mereka ada organisasi yang menaungi untuk kepentingan avokasi, untuk kepentingan branding bersama-sama. Tapi masing-masing kooperasi itu tetap berdiri independen. Beda dengan PLN. PLN itu kan sebenarnya cabang. Perusahaannya itu satu, PLN. Ya, punya cabang Jawa-Bali, cabang mana, distribusi mana. Itu kan tetap satu entitas. Ini tetap banyak entitas. Jadi, lebih terdesentralisasi. Keren banget lah. Ini US loh. Bosnya kapital, kapitalnya kapital. Lalu, satu yang legend ya, Mondragon. Ini daerahnya namanya Basque Country. Tulisannya B-A-S-Q-U-E Country. Ini ya region di Spanyol. Mereka punya perusahaan namanya Mondragon. Ini kooperasi pekerja yang paling beken lah se-dunia. Kalau mau dicari tahu, Mondragon ya ada. Dia tuh pegawainya 80 ribu. Jadi, kayak mungkin orang mikir, ah, kooperasi nggak bisa gede. Eh, kok bisa kan? Pegawainya sudah puluhan ribu ini. Walaupun memang sudah lama ya. Dari 1950-an. Perusahaan dan kooperasinya sudah sampai 200-an. Ini, di Basque Country itu, mereka ketika krisis ekonomi dan kesejahteraan standarnya warga di sana itu lebih tinggi dibanding Spanyol pada umumnya. Ya, salah satunya karena ini. Tapi, kesejahteraannya itu pun tidak terlalu jauh. Karena saya menonton ada dokumenter atau wawancara dengan warga Basque Country itu ya sekitar. Ya, kita sejahtera semua. Tapi ya bukan berarti ada yang sangat sejahtera, punya private jet dan segala macam. Di sisi lain ada yang sangat miskin. Enggak, mereka lebih ke... Jadi, kayak misalnya kalau rata-rata dunia itu kan gini. Yang kaya-kaya banget, yang miskin-miskin banget. Mungkin kalau di Basque Country itu, Basque Country, mungkin begini format. Jadi, kayak sama-sama lebih merata kesejahteraan. Bisa kok, gitu. Kayak, ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Dan kooperasi, impact terhadap kesejahteraan bersama itu nyata adanya. Tapi bukan di Indonesia. Masuk kembaraan salah kaprah bentuk kooperasi. Dianggapnya selalu simpan minjem dan minimarket. Kembali kepada tadi. Ya, kalau di undang-undang, kalau nggak salah ini di pecah-pecah menjadi konsumen produsen jasa simpan minjem. Di mana kooperasi pekerja? Di mana kooperasi platform yang baru? Di mana kooperasi multi-secure deck, yang multi pihak? Dan lucunya, kooperasi itu kan organisasinya ya. Jadi, seharusnya tidak dibatasi usahanya apa. Tapi somehow dengan struktur ini itu jadi membatasi ruang gerak kooperasi. Padahal kan PT itu lebih enak ya. PT itu tuh struktur organisasinya. Usahanya apa? Ya, ditaruh di anggaran dasar, lalu membuat izin usaha terpisah. Kenapa kooperasi tidak bisa seperti itu? Banyak diskriminasi lah sebenarnya kalau dari sudut pandang ini. Ini Mas Suroto dari Kosakti dan juga dari Akses ini pernah bilang begini. Jadi banyak undang-undang yang mendiskriminasi dan mensubordinasi kooperasi terhadap misalnya undang-undang penanaman modal yang hanya membolehkan investasi asing dalam bentuk perseroan. Itu yang membuat makanya misalnya ya Fonterra, ada kooperasi besar, kooperasi peternak susu, Fonterra to New Zealand. Bikin perusahaan di Indonesia, ya mau nggak mau PT. Nggak bisa dikooperasikan di sini, karena nggak memungkinkan. Lalu penggunaan badan hukum yang hanya boleh perseroan dalam UU rumah sakit, media, serta BUMN. Rumah sakit itu dulunya yang bisa bikin rumah sakit cuma yayasan. Tapi ada perubahan terus jadi bisa PT bikin rumah sakit. Cuma kooperasi nggak bisa. Padahal harusnya kesehatan kan suatu kebutuhan kita bersama yang kita bisa urus bareng-bareng. Tapi nggak bisa. Itu contoh diskriminasinya. Jadi pandangan saya, kita perlu melahirkan banyak kooperasi gaya baru. Yaitu kooperasi pekerja dan kooperasi platform, utamanya kalau menurut saya. Multipihak itu lebih penting lagi, cuma kelihatannya itu next step ya. Mungkin orang-orang pada bingung kalau kita ngomongin multipihak. Tapi pekerja dan platform dulu. Tujuannya lebih ke apa? Kenapa dua ini yang menurut saya perlu kita fokuskan? Supaya perspektifnya berubah. Kalau perspektif atau imajinasi itu mau berubah, artinya kita perlu membuka pola pikir orang-orang. Jadi kita harus memberikan sesuatu yang aneh atau tidak biasa. Itu pola pikir saya. Kooperasi pekerja tadi, di luar sudah lumayan, di sini hampir tidak ada. Kemarin bahkan waktu kita membuat materi kooperasi pekerja itu ya contohnya dari susah sekali mencari yang benar-benar kooperasi pekerja. Lalu yang kooperasi platform juga di luar ada beberapa yang bisa menjadi contoh, di kita hampir tidak ada. Ada beberapa riset dan eksperimen dari teman-teman di Purwokerto, cuma ya belum bisa semasib itu hasil. Jadi kooperasi gaya baru buat saya adalah kooperasi pekerja, platform, dan multi pihak. Tapi kita fokuskan ke pekerja dan platform dulu mungkin. Ya startup koop juga kadang terminologi yang digunakan. Lebih ke tadi, kalau sesuatu yang baru itu pola pikir didobrak lebih mudah. Tapi kooperasi baru ini juga punya masalah. beberapa ya, legalitas. Tadi secara aturan, terminologi kooperasi pekerja dan kooperasi platform itu belum ada payung hukum yang yang direct, yang straightforward. Kalaupun kita mau bikin dengan ruang legalitas yang ada sekarang, kita masih harus agak ngakal-ngakalin dikit. ya bukan ngakal-ngakalin, tidak, tidak, tidak gampang lah, harus disesuaikan. Masalah informasi pengetahuannya, tidak banyak yang tahu. Mungkin teman-teman di sini juga kayak kemarin kalau yang ikut acara, kooperasi pekerja itu gimana lagi? Tadi pagi, kooperasi platform itu apa lagi? Bahkan terminologinya sendiri itu baru. Ini masih menjadi masalah. Berikutnya masalah kapabilitas. Kapabilitas orang-orangnya. Jadi begini, udah orang-orang yang enggak tahu, kalau pun tahu, belum tentu punya kapabilitas untuk membangun kooperasi pekerja maupun kooperasi platform. Sangat minim bagaimana orang bisa belajar cara membangun kooperasi pekerja dan kooperasi platform. Di Indonesia sendiri, wah, susah banget. Dari luar, banyak contoh, cuman ya tentu kita perlu sesuaikan dengan konteks Indonesia. Spesifik kooperasi platform, Indonesia pun, ya, ada online course dari sumbernya langsung dari Mondragon dan Pak Trebor namanya ya, Trebor Scholes ini akademisi aktivis yang dia membuat terminologi kooperasi platform memulai membuat diskusi, bukan diskusi, sorry, kuliah online, resmi itu pun baru bulan Juni ini. Saya ikut salah satunya juga sebagai partner di Indonesia dan yaitu benar-benar langkah pertama. Jadi, international aja masih langkah pertama gimana di Indonesia. Kapabilitas masih jauh. berikutnya adalah masalah permodalan. Ini fokus kita pada dari masalah permodalan. Solusi yang ada saat ini adalah bootstrap. Bootstrap itu artinya ya sesama foundernya itu yaudah kayak beratisan dulu atau kayak yaudahlah kepentingan, kamu bisa berapa, kamu bisa berapa, aku bisa berapa. Next step-nya biasanya ke friends and family teman-teman ada yang bantu-bantu lah sini atau keluarga. Kalau di Indonesia sebenarnya ada LPDB ya, lembaga pengelolaan dana bergulir yang UMKM memang di Kemenkop WKM. Kooperasi kredit lain ada. Kooperasi simpan pinjam bisa. Kredit simpan pinjam ini sebenarnya mirip secara operasional, tapi ini dua hal yang biasanya agak ya secara penyebutan masih agak beda. Lalu bank, kalau kita ngomongin venture capital, wah gak menarik kooperasinya. Tolong, tolong nyelaki. teman-teman minta tolong di-mute lagi ya. Kak Resti. Sorry, sorry. Kasih lampu. Oke, gak masalah. Gak apa-apa. Pantesan gelap tadi. Oke. Oke. Sembari menyiapkan Masina menyiapkan kembali untuk teman-teman yang baru datang. Bisa menuliskan pertanyaan ya tentang topik hari ini di Slido. Menuliskan pertanyaan di situ dan juga nanti bisa nge-vote pertanyaan yang mungkin relevan untuk segera ditanyakan. Saya sudah kirim linknya di chat. Teman-teman bisa cek untuk pertanyaan yang mungkin ingin dia juga. Bari menunggu Masina mempersiapkannya kembali. Halo, halo. Halo, sudah terdengar kembali. Bisa? Sudah bisa? Bisa, bisa. Oke. Maaf. Silahkan bisa dilanjut. Tadi terakhir sampai pilihan solusi pendanaan. pilihan solusi pendanaan. Sini berarti ya tadi ya? Benar. Wah, maaf sekali kawan-kawan. Tiba-tiba mati lama. Makanya tiba-tiba gelap. Mohon maaf. Silahkan dilanjut. Lanjut ya. Kekurangan dari solusi saat ini, nah ini tadi pemanasan dulu pada abisnya. Tidak ada yang fokus pada kooperasi gaya baru. Kalaupun ada tadi ya kooperasi simen pinjam, kooperasi kredit, dia masih fokus kepada ini bukannya salah, tapi kan memang kebutuhan anggotanya bukan spesifik ke kooperasi gaya baru kan. Jadi mungkin makanya memang tidak fokus ke sana. KGB, aku nyebutnya KGB ya, kooperasi gaya baru. Cenderung tidak punya jaminan. Apalagi kalau di awal-awal. Kalau di awal-awal, ya namanya juga tadi sesuatu yang kurang menarik atau jarang sekali yang membuat. Ya kalaupun ada misalnya maksudnya motor atau mobil atau rumah gitu, mending ya itu kalau memang ada misalnya kita mau ngambil ke bank, tapi kan tetap saja mengkhawatirkan. Karena ini masih usaha-usaha yang masih di awal. Skema hutang dengan bunga itu kurang menguntungkan. Ya tadi belum kalau ke bank ya harus pakai jaminan. Belum apa namanya? Ya bulan sisi lainnya harus sama terus. Terus kayak berhasil tidak berhasil peduli amat. Bank mah tidak peduli. Pokoknya harus jalan terus. Di sisi lain kalau skema insosiasi berbasis saham tidak memungkinkan. Tadi ya kayak kooperasi itu kan demokratis. Satu orang satu suara. Dan biasanya venture capital pada umumnya itu kan membeli saham. Lalu dengan skema saham atau PT itu kan satu lembar satu suara. Bukan satu orang satu suara. Meskipun memang sudah ada beberapa venture capital yang memulai untuk non non dengan skema saham seperti itu tapi itu masih jarang sekali. Jadi kayak apalagi dengan kooperasi di Indonesia yang ekosisinya belum baik kelihatannya belum menarik. Apa solusinya? Namanya revenue based financing. Jadi revenue based financing itu apa? Simpelnya begini. Bahasanya kan kayak jadi kita kalau minjem kalau ke bank itu kan ada bunga bunganya tiap bulan kita bayarnya nilainya sama terus pembayaran yang kita lakukan tiap bulan. Tidak peduli kita lagi bagus tidak peduli kita lagi jelek. Bahkan kadang kalau kita mau mempercepat pinjaman yang kita punya malah di junda. Agak lucu. Nah jadi kalau revenue based financing ini bayangkan seperti ini misalnya saya ngasih pinjaman ke Mas Bima. Pinjemannya Mas Bima mengajukan karena punya usaha konveksi pinjamannya 10 juta. Nah 10 juta ini kita sepakati kita mau berapa kali lipat perkembangan dari 10 juta ini. 1,5 2 kali atau 1,1 kali 1,2 kali jadi nilai pengembaliannya kita sepakati dulu tapi nilai masa pinjamannya yang kita tidak tahu kapan akan selesai. Jadi misalnya tadi 10 juta kita sepakati yaudahlah balikin aja jadi 1,2 kali jadi misalnya jadi 12 juta nah 12 juta ini kita kira-kira yaudahlah 2 tahun mungkin gak apa-apa lah 2 tahun jadi itu perkiraan 2 tahun jadi 12 juta harus dikembalikan nah tapi cicilan bulanannya itu tidak yang nilainya fix cicilan bulanannya akan kita ambil dari revenue atau omsetnya usahanya mas Bima presentasenya ya kita sesuaikan kayak dari hitung-hitungan mas Bima itu revenue-nya berapa persen yang bisa kita ambil sebagai cicilan misalnya ya tujuannya apa supaya kalau memang nanti perusahaannya mas Bima ini berkembang ya nilai pengembaliannya bisa membesar tapi kalau kebetulan lagi bulan-bulan sepi gak ada order gitu ya nilai pengembaliannya juga bisa mengecil jadi menyesuaikan dengan perkembangan usaha tadi masa pinjamannya fleksibel tadi 2 tahun itu lebih keperkiraan kayak oke 2 tahun 20% berarti per bulan eh per tahun 10% misalnya disepakati oke itu kan kira-kira tapi nanti kalau mas Bima lebih cepat jadi usahanya misalnya gara-gara dipinjemin jadi wuh ya misalnya setahun tapi dengan pengembalian nilainya tadi 1,2 ya mas Bima nya senang karena pinjamannya selesai yang pinjemin juga senang karena nilai pinjamannya awalnya 20% 2 tahun jadi 20% setahun kan lebih enak lebih cepat itu masa di jamannya fleksibel nah kalau diilustrasikan kira-kira seperti ini jadi ini akan menyelaraskan kepentingan antara yang ngasih duit dengan yang punya usaha karena kadang-kadang kalau kita memperhatikan startup itu kan bahkan startup yang belum punya revenue atau revenue-nya belum seberapa bahkan gak ada revenue ada disebutan pre-revenue itu udah diinvest jadi penilaiannya hanya sekedar dari idenya dari fondernya gitu-gitu jadi ini syaratnya ya memang harus sudah punya revenue tapi artinya kita lebih sustainable kelihatan gitu usahanya itu bukan untuk dijual di satu titik bukan valuasinya dibesar-besarkan bukan nanti yang mau dijual di pasar saham bukan ini memang sebagai bisnis yang akan berjalan terus di masa depan ini ilustrasinya kayak mulainya segini terus lagi lagi jelek nih ordernya turun ordernya lagi bagus banyak-banyak ini lebih mengikuti ups and downs-nya perusahaan tersebut ini sebenarnya udah mulai dilirik oleh beberapa investor tapi di luar di Indonesia pasti belum ada referensi revenue-based financing kalau teman-teman mau baca-baca lagi namanya lighter capital sama flats.co ini bisa dibaca-baca atau indi.vc jadi india.vc intinya RBF ini adalah dia kayak di tengah-tengah antara pinjaman biasa dengan investasi berbasis saham kalau pinjaman biasa ya tadi biasanya harus ada jaminan di bank harus ada jaminan nilai pinjamannya eh sorry nilai cicilannya tetap terus bisa bayar nggak bisa bayar peduli amat dipercepatkan dan malah dapat denda di sisi lain kalau ngomongin saham ya kita harus ada valuasi dulu lalu satu share satu vote bukan satu person satu vote lalu nanti ya akan terdilusi si foundernya padahal mereka yang capek tapi saham mereka akan mengecil ini kayak di tengah-tengah kira-kira seperti itu revenue-based financing jadi mungkin ada yang penyebutnya royalty-based financing menurut saya kekuatannya adalah tadi tidak ada perlu jaminan masa pengembaliannya fleksibel bisa dipercepat bisa dipercepat kalau dipercepat sama-sama untung kalau diperlama ya itu bisa diberduin lagi terus nilai pembayaran bulan mengikuti performa bisnis tidak ada skema saham jadi nggak ada dilusi-dilusian maksudnya ya founder tetap membeli kalau memang ngomongin perusahaan yang non-kooperasi ya tidak ada dilusi-dilusian terus semakin cepat pembayaran semakin baik untuk semua pihak dari yang punya usaha kayak nggak dibayang-bayangin bayar-bayar secilang dari yang punya duitnya pun juga bisa lebih besar nilai returnnya sebenarnya terus investor dengan founder selaras karena bukan yang penting valuasi di blowing up di bubble gitu ya berarti ini perusahaan harus sustain nih revenue harus naik terus ya kita gimana berusaha untuk mencapai kesana dan ini lebih condong ini terminologinya mungkin lebih dekat dengan bagian hasil jadi kayak bisa diobrolin lagi gitu loh skemanya seperti apa bukan yang pokoknya sedini bunganya sekian kamu nggak bisa bayar jaminanmu tak ambil itu kan kalau bang formalnya seperti apa bayangan saya seperti ini ini mungkin kalau mau ada yang kasih pendapat atau mau nanya kasih Lido maka nggak ya saya sampaikan nanti berbentuk jadi entitas yang saya bayangkan ini tuh bentuknya koperasi siman pinjam kenapa koperasi siman pinjam atau koperasi kredit ya supaya nggak susah aja saya membuat ini dengan kerangka legalitas yang kita punya sekarang anggotanya siapa siapapun boleh tapi ya pola pikirnya harusnya mereka adalah orang yang calon investor dan calon founder semua anggota itu bisa dan wajib menyimpan ke dalam koperasi ini semuanya yang bisa meminjam tapi mereka harus calon founder maksudnya gini semua orang bisa nabung disini by default semua orang adalah investor atau semua orang adalah penyimpan by default nah kalau ada orang yang mau mengajukan pinjaman RBF revenue based financing ke koperasi ini ya berarti dia adalah calon founder karena dia punya usaha punya rencana bisnis dan segala macam tapi dia tidak bisa stranger dia harus sudah menjadi anggota dulu dan harus sudah menyimpan juga ke dalam koperasi ini tujuannya apa ya supaya jelas koperasi ini itu kepentingannya buat siapa nah lalu simpanan anggota itu akan mendibatkan imbal hasil sesuai performa pinjaman dan nilai simpanan jadi gini kalau kita menyimpan lebih banyak di koperasi ini ya ketika nanti ada bagi hasil ya kita dapat lebih besar dibanding teman-teman yang lain misal saya nabung 1 juta masalah nabung 2 juta ketika nanti dapat momen untuk bagi-bagi SAU atau bagi hasil gitu ya ya saya cuma dapat setengah dari yang Mas Bima dapat misal dihitung-hitung Mas Bima dapat 200 ribu jadi saya cuma dapat 100 ribu dan tergantung performa pinjaman jadi kayak ya pinjamannya nanti selantar apa gitu dan sebagus apa return yang didapatkan dari usaha-usaha dan para founder yang sebenarnya anggota koperasi ini juga plus sebenarnya saya pengen kalau koperasi ini bisa diwujudkan ini bukan tipe simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu saya pengen membuat struktur dimana ya supaya gak ada ceritanya ya mungkin lebih besar simpanan berjangka kali yang mudah dipakai jadi bukan simpanan yang kapanpun aku bisa naruh kapanpun aku bisa narik dibikin kayak kalau sekali narik dan duit yang kalau ditaruh dan duit yang ditaruh itu lagi diputar oleh koperasinya untuk mebiayai suatu usaha ya itu gak bisa ditarik tujuannya supaya ya ini lebih ke dekat dengan kalau orang pernah tahu full reserve banking jadi kayak gak yang takut untuk nanti tiba-tiba semua orang narik duit maka nanti collapse dan segala macam kita penyembah dari hal itu makanya ini memang saya merasa perlu dibuat koperasi baru karena skemanya agak beda dengan koperasi simpanan minjam dan kredit pada umumnya dan tadi kalau kita minjemin gak yang pakai jeminan apa-apa dan kita minjeminnya fokus kepada sesama anggota ini prinsip koperasi tapi anggotanya dengan usaha-usaha yang stylenya koperasi gaya dari kalau sebagai orang yang naruh duit disini sebagai penyimpan atau biar keren sebagai investor makanya saya nyebutnya kan koperasi investasi karena duitnya gak bisa dipakai gak bisa diambil sewaktu-waktu walaupun sebenarnya kata investasi agak misleading karena kita ngeluarinnya itu sebagai pinjaman kepada koperasi yang koperasi pekerja atau koperasi platform yang nanti kita support nah untuk memperkuat permodalannya kita bisa aja mengajak koperasi besar lain ke koperasi aku nyebutnya apa ya ya ke koperasi investasi ini untuk menyimpan uang di kita dan kita yang menyalurkan dengan skema modal penyertaan jadi koperasi-koperasi yang besar atau siapapun lah identitas yang mau membantu tapi dia bukan individu bisa naruh duitnya di koperasi investasi ini tapi skemanya modal penyertaan mereka naruh modal disini kita yang bantu memutar imbal hasilnya seperti apa sama ya berbagi hasil juga ya kalau kamu naruh modal lebih besar kamu dapat fee atau dapat return yang lebih besar tapi kalau dia individu yaudah kita ajak aja kalau kamu individu udah kamu jadi sebagai anggota karena kan koperasi yang boleh jadi anggota kan hanya individu bukan entitas lain maksudnya badan usaha atau badan hukum jadi kalau dukungannya dari badan hukum atau badan usaha atau organisasi skemanya modal penyertaan kalau dukungannya atau investasinya dari orang per orang udah jadi anggota aja tapi ya karena ini anggota koperasi saya nabung 10 juta mas bimba nabung 100 juta suara saya 1 suara mas bimba 1 jadi suara tetap satu orang satu suara cuma kalau tadi SAU saya 10 juta mas bimba 100 juta ya proporsional aja bagi hasilnya bisa kita tambahkan juga inkubator supaya tidak lepas tangan ini referensi dari Mondragon juga kalau ingat tadi ya Mondragon Mondragon itu mereka punya banknya sendiri namanya kajalah bolar laboral tapi banknya ini juga tidak hanya lepas tangan dia punya semacam tim expertnya gitu ya yang membantu menganalisis bisnis membuat laporan keuangan dan segala macam jadi ada mentornya ada konsultannya gitu supaya memastikan usahanya ini benar jalan nah impiannya sebenarnya apa sih ini ada namanya start.coop kalau teman-teman mau buka cari ya namanya start.coop start.coop ini adalah usaha dari teman-teman di Amerika yang lagi ya Amerika bukan ya mereka kapitalis tapi juga gak cuma kapitalis aja disana mereka membuat suatu inkubator namanya start.coop start.coop ini tuh jaringan dari Flatsco jadi yang tadi kalau samut share ya ini Flatsco ini jaringan inkubator namanya Flats.co tapi mereka men-support nih start.coop disini kalau diperhatikan ya setiap ini bentuknya tuh fokusnya di accelerator dan inkubator ya setiap bisnis tuh dapat investment 10 ribu dolar dan bisnis yang bergabung disini itu sepakat untuk mengembalikan a small percentage of future revenue ya ini sebenarnya revenue based financing kan mereka dikasih investment duit tapi dibalikinnya dalam bentuk percentage revenue nah menariknya adalah dengan mengembalikan lagi ke start.coop jadi alumni membantu supaya terlahir generasi berikutnya alumni kedua membantu supaya terlahir generasi ketiga dan seterusnya jadi ekosistemnya makin kuat kalau ngomongin ekosistem ekosistem kooperasi gaya baru di Indonesia masih gak ada lah hampir gak ada di sisi lain padahal kalau kita ngomongin ekosistem kooperasi sorry ekosistem startup gitu ya ini cerita dari mas Indra tadi pemateri yang acara sebelumnya sangat komplit gitu seed funding ada inkubator segala macam akselerator investment series A series B dukungan pemerintah semuanya ada lah kalau buat startup yang konvensional tapi kalau buat kooperasi platform buat kooperasi pekerja intinya kooperasi gaya baru ngomongin permodalan kelihatannya kok mentok dan gak bisa berharap ke pemerintah makanya saya mikirnya ya perlu kita susun sendiri si kooperasi investasi ini gak tau namanya apa nanti dan saya sih memang ada niatan buat bener-bener bikin ini tapi gak tau kapan dengan skema kerja yang seperti tadi saya ceritakan semua orang bisa gabung sebagai penyimpan tapi biar keren mungkin kita nebutnya kita investor dan kalau kamu mau minjem kamu harus jadi anggota dulu terus peminjamannya skemanya revenue based financing karena tadi revenue based financing ini itu menyelaraskan kepentingan antara peminjamnya dengan kooperasi ini karena akan support dan fleksibel bisa mengikuti perkembangan bisnis terus ya kita lihat nanti perjalanannya seperti apa jadi dari sisi investor atau penyimpan uang itu dapat untung dari bagi hasil ketika nanti ada revenue berputar di sisi lain dari para calon-calon founder kooperasi-kooperasi gaya baru mereka juga akan punya ruang untuk mengembangkan dirinya dengan lebih cepat dan opsi financing atau opsi pembiayaan yang jauh lebih selaras dengan semangat-semangat kooperasi dengan tipikal usaha berbasis kooperatif yang memang tidak bisa mengakomodir skema saham pembelian saham satu lembar saham satu suara ya semoga nanti bisa diwujudkan dalam tidak terlalu lama begitu sih Mas Bima dari saya oke menarik asik penyampaian dari Mas Sina berarti sudah mulai terjawab dari topik yang kali ini berarti ngomongin tentang dikit kooperasi gaya baru yang dimaksud oleh Mas Sina itu tadi kalau saya review dikit kooperasi gaya yang baru yang dimaksud adalah kooperasi platform kooperasi pekerja dan multi pihak dan kooperasi kebetulan juga kooperasi pekerja sebenarnya kita sudah bahas di kemarin malam jam setengah 8 sampai jam 9 dan kooperasi platform kebetulan tadi pagi jadi sebenarnya sangat cocok pas gitu ya pembahasannya dari kooperasi gaya baru itu tadi hari ini kita bahas gitu ya cara pendanaannya nah nanti sudah terjawab dari topiknya itu maksudnya gaya baru apa nih maksudnya gaya baru adalah kooperasi yang dalam bentuk platform pekerja multi pihak yang sebenarnya juga masih baru ya tadi disampaikan oleh Mas tadi di dunia bahkan yang tadi disampaikan kayak baru ada pelatihkan di bulan selanjutnya juga sudah terjawab juga barang-barang memodalin ini emang kayak gimana gitu ya ternyata yang ditawarkan oleh Mas Inra tadi adalah dengan cara RDF itu tadi ya revenue based financing jadi sudah saya mau nambah dikit terkait yang barang-barang tadi aku mau menambahkan ini ada satu insert yang aku dapat tadi dari Mas Inra jadi Mas Inra itu cerita kan kalau memang kita mau bikin komersi platform dan kita dia ngasih contoh Tokopedia jadi Tokopedia itu pas awal-awal gini ketika mencari pendanaan untuk startup yang konvensional mereka kan hanya perlu mengetuk beberapa pintu dikit lah opsi-opsinya itu kan tidak banyak PC kan hanya segelintir terus misalnya ya angel investor itu ya orangnya paling itu-itu aja di sini saya kepikiran untuk muncul si kooperasi investasi ini karena kalau kita mau crowdfunding berarti kan misalnya kita harus menanyakan kepada seribu orang eh aku mau ada usaha ini nih aku perlu sekian nilainya misalnya besar tapi kalau dibagi seribu orang kan mungkin enteng tapi kalau kamu mau menawarkan seribu orang secara mandiri itu kan pasti tidak efisien secara waktu capek lah ngurusin seribu daripada makanya banyak orang kayak yaudahlah ke orang yang berduit aja ke angel investor lima orang atau sepuluh orang atau berapa orang lebih dapat daripada seribu orang berarti kalau mau dapat seribu investor tapi dari orang-orang biasa kan mungkin harus menanyakan ke sepuluh ribu orang kan belum tentu semua mau join untuk mempersingkat jalurnya dan mempermudah effortnya para calon founder jadi mereka gak capek buat fundraising nah inilah salah satu fungsi kooperasi investasi ini jadi si kooperasi investasi inilah yang bertugas untuk menyeleksikan oh ini yang bagus ini yang kurang dan mereka lah yang bertugas untuk mengumpulkan duitnya jadi mereka yang menawarkan ke orang-orang ini loh join kalau mau ya tapi kita juga harus jujur kayak ini investasi bisa aja berkurang maksudnya bisa aja rugi bisa juga untung tapi tugas untuk mencari orang-orang yang mau menaruh duit itu tuh terlepas dari kewajibannya para founder jadi mereka bisa fokus untuk membuat usaha yang sebaik-sebaiknya nah sedangkan untuk pencarian dananya ya biarkan si poperasi investasi ini yang jalan gotong royongnya tetap berjalan kan tapi pembagian kerjanya lebih enak gitu sih oke bisa dilanjut lagi asik-asik berarti benar ya memang apa namanya tentang bareng-bareng ngemodalinnya itu beneran bareng-bareng gitu ya sekarang kan konvensional pendanaan kooperasi apa bukan kooperasi ya bisnis platform gitu kan pintunya ya kecil-kecil sedikit gitu ya nah sekarang ini lebih di makanya ada judulnya itu adalah bareng-bareng ngemodalin bisnis kooperasi itu dengan cara RBF itu tadi yang gaya baru siapa yang akan dimodalin yaitu kooperasi-kooperasi dalam bentuk kooperasi platform pekerja ataupun motivi oke sudah cukup terjawab untuk topiknya dari teman-teman mungkin bisa mulai mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan di selido saya kirim lagi linknya bisa juga vote untuk pertanyaan yang mungkin layak untuk segera ditanyakan nah lanjut ke acara selanjutnya setelah pemapanan dari masena tadi kita juga mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari google form sebelumnya nah ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin menarik untuk segera dikonfirmasi tapi beberapa sudah terdapat dari apa yang mas Tena tadi paparkan gitu ya sebenarnya ngomongin tentang penjamin dana nih kan kooperasi apalagi simpan pinjam itu sudah sangat negatif bahkan tadi juga sudah disetap ya contohnya tadi menyebut di industri Surya terus Pandawa ya kita ganti dan lain sebagainya nah itu kan sudah senegatif itu gitu kan nah itu tuh terus apalagi ini akan menggunakan hal yang sama secara secara legal formalnya atau disampaikan oleh masanya akan pakai jenis kooperasinya kan simpan pinjam ketika formal legalnya ini bagaimana terkait penjaminan dananya dalam artian itu kan selalu yang menjadi momok ya mengapa kooperasi Indonesia dipikirnya itu apa namanya negatif banget karena seringkali malah menghilangkan uang nasabah kayak investasi bodong nah gimana emang teruskan penjaminannya kalau misalnya tadi dilihat dari penjelasan masinan dan mungkin aku nampai sedikit kayak seberi posisi si RPF ini model pendanaan pinjamankah atau modal paling tidak kan ada dua itu kan di model pendanaan kan ada pinjaman dan modal nah ini sebenarnya RPF ini posisinya gimana nih itu itu pertanyaan pertamanya soalnya sudah negatif banget stigma simpan pinjam secara umum sebenarnya kalau skemanya ini memang sebagai pinjaman supaya mudah dan kalau ngomongin kooperasi kan dia bisanya dia dapat pinjaman atau dapat penjataan modal kalau skema dari kooperasi investasinya kepada kooperasi gaya barunya ketika kita ngasih duitnya itu bisa diatur sebagai pinjaman biasa atau sebagai penjataan modal bisa diatur tapi sebenarnya ini aku susun sebagai pinjaman juga karena kan kooperasi tidak bisa ngomongin saham sama kooperasi kalau kooperasi memiliki kooperasi yang lain kan gak boleh gak bisa misalnya kan kooperasi mungkin tadi ya meminjamkan uangnya kooperasi yang lain dalam eduk modal penjataan kalau masalah menjamin bahwa duitnya akan ya apa ya ya gak dibawa kabur bagaimana seperti buruk-buruknya industri ya dan pandawa dan jepaganti setelah rawan-rawan yang lain ya kita akan sangat selektif ya dalam konteks siapa yang akan menjadi pengurus pengawas siapa yang akan benar-benar menjadi yang misalnya mekanisme tata kelolaannya akan kita buat benar-benar oke kayak kita nyari kantor audit yang benar jadi supaya karena begini konteksnya kalau kita mau ngomongin revenue based financing kita juga memang perlu akuntan yang oke untuk mengamankan dua pihak ya misalnya begini kita invest nih ngasih pinjaman ke suatu kooperasi pekerja yang kelihatannya bagus banget kan kalau revenue based financing itu kan berarti tiap bulan harus digamblangkan kan revenue-nya berapa gak bisa bohong ya sebenarnya bisa sih bohong tapi kalau bohong nah itu nanti akan sulit ya kan jadi memang kita akan menyusun suatu mekanisme atau sistem yang memastikan kepentingan investor para anggota yang hanya menyimpan duit itu terjaga di sisi lain juga kepentingan para calon founder yang membuat usaha kooperasi pekerja maupun kooperasi perform ini juga terjaga jadi memang kita akan perlu sistem akuntansi dan monitoring yang jadi itu sisa satu fokusnya karena bisa aja sebenarnya ngomong akal-akalan ya kayak waktu mengajukan pinjaman usahanya laporannya kelihatannya keren tapi begitu berjalan revenue-nya mungkin aslinya tiap bulan itu 10 juta tapi yang punya usaha kongkali-kong atau tipe-tipe apa gimana dia cuma lapor aku bulan ini cuma 5 juta padahal 10 juta jadi 5 juta yang sisanya tidak dilaporkan jadi cicilan dia mengecil hal-hal seperti itu memang harus kita amankan supaya kepercayaan orang-orang meningkat sehingga ini bisa lebih besar itu yang sebenarnya membuat aku juga waktu mau saya pengen merasa ini masih perlu sangat dimatangkan karena skemanya banyak belajar dari case study di luar dan kontekstualisasi di sini aturan regulasi skema monitoring tata kelolanya perlu disusun lagi oke oke berarti sebenarnya kalau misalnya tadi ngomongin tentang penjaminan nah ini kan kurang lebih yang bertanya nih kalaupun ingin terlibatkan jadi investor kan berarti kalau pertanyaannya tentang penjaminan itu berarti satu-satunya penjaminan yang ditawarkan oleh LBF ini lebih ke arah future revenue seperti startup tadi bilang satu-satunya hanya itu saja oke oke berarti tidak ada agunan seperti peminjaman biasa di bank kalau kita ngomongin spesifik agunan dalam konteks pinjamannya tidak ada karena justru itu yang menjadi problem dari teman-teman yang memulai usaha-usaha berbasis kooperasi ini kooperasi gaya baru karena tadi sudah bentuknya kooperasi akan sulit dilirik oleh para investor secara umum dan mereka pasti kan masih awal-awal dan maksudnya menghindari bank kita pengen menjadi alternatif lain bank itu kan harus pakai jaminan segala macam kita gak pengen kita pengen lebih mudah tapi juga tidak disepelekan nah memang mekanismenya masih kita susun cuman kita belajar dari beberapa case yang di luar revenue-based financing itu justru keunggulannya memang karena tidak menggunakan jaminan jadi salah satu hal yang ditekankan dan sering disampaikan adalah ya kita gak perlu personal guarantee kita gak perlu ini karena lo gue tahu lo bukan tipe usaha yang seperti itu dan gak perlu memang itu keunggulan yang kita tonjolkan makanya analisis usahanya harus lebih detail monitornya harus lebih detail ini ada usulan yang dari chat nih dari mas Vincentus Arnold gimana bisa jadi kalau jangan-jangan butuh asuransi asuransi kerugian secara umum bahkan bukan dalam konteks kooperasi investasi yang tadi kita bahas kooperasi simpan pinjam di Indonesia pun belum ada semacam LPSnya kalau di bank konvensional kalau gak salah syariah juga ya kan mereka punya lembaga penjamin simpanan LPS jadi kalau emang ada apa-apa sebenarnya LPS itu ya ceritanya sebagai skema asuransi kalau di kooperasi simpan pinjam yang biasa aja bahkan belum ada LPS jadi sebenarnya dan pada kalau ditarik lebih ke atas lagi asuransi itu adalah skema bisnis yang sangat cocok kalau dibikin kooperasi kan mutualisme sesuatu yang resikonya kita tangguh bareng-bareng banyak kok asuransi yang bentuknya mutualisme atau kooperasi kalau di luar kalau di Indonesia itu adanya cuma bumi butra itu pun mutualisme ya bukan itu mutual bukan kooperasi tapi di luar banyak sekali asuransi dalam bentuk kooperasi emang berarti bisa juga salah satu penjaminnya ada asuransinya gitu ya oke ini ada yang Reisheim Bimo halo halo silahkan ingin menyampaikan apa iya bener saya mempertahankan saya makasih dulu kali ya sama Gapatma yang udah dari kemarin hari ini banyak banget acaranya sama-sama ternyata saling beruntutan satu sama lain gitu terus kalau yang terkait investasi ini kan awalnya saya ikut karena merasa kebalasannya akan sangat besar gitu ya maksudnya tentang investasi yang model-model besar gitu dan ternyata bener model-modelnya model-model yang dibawakan kayak RPF dan lain-lain agaknya seringkali jarang dibicarakan gitu untuk kooperasi yang dalam tanda kutip di lokal sangat apa ya miskin lah gitu kerakyatan bahasanya tapi saya berpikiran dengan salah satu contoh yang saya temukan juga di lapangan beneran saya di Jakarta di salah satu daerah namanya Klender disana ada bank sampah yang sekitar dari mungkin 6 atau 7 tahun lalu mulai mengembangkan bentuk kooperasinya gitu mereka emang pengennya ke arah kooperasi syariah tapi dalam prakteknya mereka sebenarnya melakukan simpan pinjam juga dengan akat yang disyariahkan nah menurut saya malah sayangnya mungkin RPF ini karena namanya terlalu keren gitu ya jadi jarang dikaitkan dengan hal-hal yang sederhana salah satu kaitannya contohnya di Klender itu kasusnya peminjam pertama mereka itu tukang nasi uduk tukang nasi uduk yang kesehariannya memang bukan hal yang bisa dihitung secara apa ya secara dengan teori-teori perbankan atau ya apa ya kayak credit scoring yang ribet gitu ya dia tuh cuma minjem 100 ribu per hari untuk beli beras terus dan umum lainnya dan akan dikembalikan sore itu juga setelah hasil penjualan dia dapat tapi selama ini gak ada skema yang menengahi cuma adanya itu bunga atau syariah yang syariah pun mungkin literasinya juga masih agak abu-abu lah gitu tentang syariah ini kan menurut saya ini jadi solutif ketika saya bisa menceritakannya atau mungkin kita bisa saling menceritakannya dengan bahasa yang bahasa yang down to earth gitu ya lebih lebih merakyat gitu bahasa-bahasa yang mudah dipahami dan tetap menggunakan teori besar berupa RBF itu contohnya kayak tadi berarti kan kalau contohnya ketukang nasi udup ini ibu ini pinjam 100 ribu di awal hari gitu terus nanti dia kayak ngasih tau jualannya dia dapat berapa terus kita bagi hasil gitu kan ya bisa ya nah itu kalau tadi saya juga nanya di slide-u sih itu kaitannya kalau dengan syariah itu gimana ya si model-model ini kalau di slide-u nanti kita urutin aja oke nanti kita urutkan oke oke mungkin ada lagi untuk tanggapannya mungkin nanti biar bisa langsung ditanggapin aku nanggapin ya mas Bimo barusan dulu aja oke jadi tadi bener mas Bimo RBF ini masih belum down to earth dia masih di langit tataranya lebih ke karena bahkan di luar pun semua maman saya ini belum populer saya nyari literatur tekan RBF ini juga terbatas petungnya orangnya itu lagi-tul lagi gitu loh jadi memang di luar juga belum ramai apalagi di Indonesia yang literasi finansialnya ya jauh sekali kayak kalau misalnya mau dilihat kayak yang simple statistik orang-orang yang bermain di pasar saham di Indonesia versus di US misalnya Singapura itu kan masih jauh Indonesia masih rendah jadi istilah revenue based financing ini terminologi benernya atau teoritisnya tapi kalau dibawa ke Indonesia memang kita mungkin nanti perlu cari skema atau menjelaskan yang lebih enteng lebih mudah di serap lebih down to earth itu harus pakat dan kalau aku sekarang memang fokusnya kepada kooperasi gaya baru cara pembiayaan meskipun pada prinsipnya ya karena ini pinjaman juga ya bisa-bisa aja untuk tipe usaha yang lain atau tipe bisnis yang lain bukan harus yang kooperasi gaya baru banget kayak misalnya penjual nasi uduk lah atau apa mungkin bisa-bisa aja aku sebenarnya kalau mencari tapi kalau aku mencari literatur dan contoh yang ada sementara ini revenue based financing itu cocok untuk tipe yang high growth maksudnya high growth itu bukan yang konvensional banget lah usahanya kayak kebanyakan sih ke startup tapi maksudnya atau misalnya sesuatu yang berbasis produk yang produknya itu mudah untuk misalnya di scale up tapi aku tuh bisa aku agak mikir karena bisa aja itu karena memang kekurangan contoh jadi bisa aja kita siapa tau Indonesia menjadi tempat yang ya RBF tapi untuk UMKM somehow ya bisa aja nanti si kooperasi investasi yang ketika udah ada ini nanti bisa berjalan ke sana mungkin semacam itu kalau masalah syariah dan enggak mungkin kita bahas lagi cukup asik sih yang dilempar oleh mas Maud tadi kayak RBS ini kayak semacam langitan gitu ya tapi di Indonesia terminologi kooperasi ini ekonomi kerakyatan paling dekat gitu ya nah jadi kayak bahkan contohnya tadi apa namanya yang yang masih saya contohkan kayak pendanaan ke tukang gubur gitu sedangkan yang ditentukan mas Jena kayak yang high growth yang startup gitu ya mungkin bahasanya sekarang makanya banyak delirinya yang ke sana apalagi ini kan maksudnya walaupun di dunia masih baru tapi hari ini kita membicarakan di gabatman menurutku itu cukup satu menjadi hal yang ter highlight juga gitu yang yang baik kita mencoba untuk mengejar kalau bisa kalau mungkin itu dibilang tertinggalan dalam artian kayak tadi kan mas Jena juga sempat sampaikan kayak informasi aja belum gitu ya kapabilitas apalagi gitu ya apalagi informasi tentang yang mau didanain yang gaya baru itu tadi aja belum banyak gitu ini sudah udah 2-3 step selanjutnya kan maksudnya dari informasi dan kapabilitas terus kooperasi gaya baru yang platform dan pekerja ini udah step selanjutnya yaitu tentang investasi jadi itu sebenarnya memang peran yang mau diambil kapatma untuk terus menyebarkan informasi itu bisa teman-teman segera mengetahui dunia itu sudah sampai sini sudah sampai informasi apa uji-cobanya udah sampai revenue-based financing kayak gitu ya sampai bikin kooperasi pekerja terus kooperasi model yang energi tadi di Amerika ini memang kapatma ingin ambil bagian disitu jadi kita diskusi di Pak Keren ini udah step yang memang 3 langkah mungkin ya di depan bisa bisa dibilang kayak gitu sih kayak ini makanya memang ini ditaruh di konteks topiknya masa depan karena masa depan makanya kayak banyak untuk sebelum membuat kemarin kita ngomongin hal pokok gitu itu yang belum terjadi di Indonesia satu hal selanjutnya kooperasi pekerja dan platform itu langkah kedua ini udah ngomongin langkah ketiga tentang pendanaan tapi sangat menarik jadi kita harus terus ecap di dunia ini udah sampai mana oke aku mau nanggapin dikit Mas Bimo ini nulis disini pembiayaan berbasis pendapatan ini mungkin itu arah yang menarik tapi mungkin gini pembiayaan berbasis kelihatannya menurutku omset itu istilah yang lebih umum pendapatan kan bisa aja orang bisa aja perusahaan tapi kalau omset itu pasti perusahaan ini mungkin kalau mau di lebih membumikan istilah sementara ya kayak pembiayaan atau pinjaman berbasis omset misalnya gitu menurutku sementara nah itu mungkin kita perlu menurut lagi pinjaman berbasis omset itu menarik jadi ya bisa cukup santai sebenarnya teman-teman ini kalaupun kita tidak terlalu memahami ini tidak apa-apa maksudnya ini langkah ketiga kalau saya melihat ya maksudnya kayak kita paling enggak sudah ada imajinasi imajinasi tentang oh kira-kira langkahnya seperti ini nih gitu di rekuperasi yang ke-73 ini kita sudah bisa berrelefepsi yang paling tidak oh sudah ada bayangan tentang model pendanaan gitu ketika kita menginisiasi kooperasi teman-teman sudah baik oke banyak yang berdiskusi juga di di chat mas Arnold ini juga opas dari Wikipedia oke mungkin kita lanjutkan ke tracknya yaitu ngomongin tentang pertanyaan yang sudah disampaikan oh sebentar ini ada yang mau menyampaikan pendapat Yanti silahkan mungkin boleh kalau masih nyambung dengan topik tadi silahkan Yanti Selanisa iya terima kasih mas oke saya Bu Yanti oke mas Heno ya sharing aja ya mas ya ini kan sebetulnya saya itu pernah jadi ketua kooperasi simpan pinjam di desa tempat saya tinggal pakali kepilih jadi ketua lagi ketua lagi dan akhirnya yang ketiga saya tidak mau karena anggaran dasar membunyinya bahwa hanya cukup dipilih dua kali nah itu saya patuh dan saya tidak mau lagi jadi ketua tetapi teman-teman saya yang lain karena di Jawa Timur ini ada gerakan kooperasi yang cukup masif pokoknya didanai pemerintah sekian puluh juta awalnya dan berkembang banyak yang berkembang bagus banyak yang kolek juga gitu kan nah tapi saya melihatnya bahwa metode masih konvensional dengan simpan pinjam itu tidak mensejahterakan anggota ada indikasi ke arah situ dan itu juga berdasarkan riset dari teman-teman akademis ternyata simpan pinjam itu tidak mensejahterakan anggota nah saya ingin mengajak teman-teman yang digerakkan kooperasi yang sekitar wilayah kami itu untuk bergeser tidak fokus kepada simpan pinjam bagaimana meningkatkan retail dan sebagainya dengan mendengarkan inovasi yang jenengan dan teman-teman di Gapatma ini ini sebetulnya luar biasa untuk bisa di apa ya diviralkan gitu loh kepada kami-kami ini sehingga tidak melindungi yang dipikir itu bahwa kooperasi itu cuman itu cuman ngurusi duit gitu tok harusnya itu kan lebih power lebih apa ya lebih lebih gede sekali sebetulnya dan terus akhirnya gini ketika saya tidak jadi ketua lagi saya saya bikin eksperimen sendiri di komunitas yang saya pimpin kebetulan saya punya komunitas yang bergeraknya itu satu satu kegiatan usaha kerajinan nah saya coba disitu bikin eksperimen hampir sama modelnya dengan yang Anda ceritakan cuman bukan simpan pinjam apa itu Bu? karena simpan kooperasi produksi produksi ya produksi simpan pinjam ada tapi 0% jasanya tidak ada jasa pinjam 2 juta kembalikan 2 juta mau dikembalikan berapa kali tergantung dia punya usaha bagus boleh langsung dikembalikan boleh 2 kali 3 kali 10 kali boleh nah pengembaliannya itu tidak dengan uang tapi dengan produk yang dia hasilkan dengan misalkan ini satu produk ya mas satu produk kerajinan dan saya bisa membuat kelompok-kelompok binaan kemudian mereka jadi anggota mereka memanfaatkan fasilitasi yang ada di kooperasi kita simpan pinjam ada kemudian pembelian alat misalnya mesin jahit mereka bisa gitu kan nah pengembaliannya itu sesuai dengan perkembangan usaha saya bilang gini kalau kamu mengembalikan uang pinjaman dan minta uang suami saya tidak bolehkan tapi dengan perputaran usaha yang dia lakukan saat itu gak ada duit gak usah dikembalikan gak apa-apa ditunda ada duit misalnya ada duit cash dikembalikan dengan cash tapi kalau misalnya tidak ada cash dia bisa mengembalikannya dengan produk yang dia bikin tidak ada produk dia bisa mengembalikan dengan tenaga yang dia punya gitu loh misalnya di kelompok-kelompok itu kan ditanya ada orderan apa ini saya lagi harus mengembalikan uang koperasi saya gak punya uang cash saya gak ada produk saya punya tenaga oh ya ini ada orderan ini dibantu nah ongkos produksi itu dipotong untuk mengembalikan uang koperasi yang dia miliki nah ini sudah saya terapkan 8 tahun apa yang terjadi ya memang tidak bisa besar ya mas karena memang kita sekutnya kecil sekali komunitas berapa sih anggotanya yang aktif yang tertulis itu sekitar 400 orang tapi yang mau jadi anggota koperasi karena sifatnya sukarela tidak sampai 100 orang gitu loh kemudian tapi secara koperasi lembaga mungkin tidak tidak keren untuk bisa menarik sebuah keuntungan tetapi usaha mereka bisa tumbuh bagus mereka terpacunya adalah produktif bukan konsumtif malahan gitu loh jadi bagaimana menciptakan produk saling berlomba satu sama lain api-apian gitu kan ketika berhadapan dengan tim quality control berhadapan dengan SOP produk itu mereka berlomba-lomba untuk itu jadi tidak hanya memikirkan sebuah hutang simpan pinjamnya tapi terkejar-kejar oleh sebuah produktivitas dan kreativitas itu yang kemudian saya ceritakan kepada orang-orang pemerintahan saya cuma diketahuin ini koperasi model apa ini bu gitu sama teman-teman tadi yang cuman fokusnya kepada simpan pinjam juga bilang gitu ini koperasi model apa mainnya siapa yang ngajarin saya cuman belajarnya dari learning by doing melihat kebutuhannya teman pengerajim itu apa sih gitu kan mendengarkan kebutuhannya mereka itu apa sih cuman itu saja pelajaran saya yang baru dengar teorimu itu tadi ya baru sekarang ini apa istilahnya tadi R R B F R B nah itu itu kan saya terapkan sekali ibu jangan kembalikan lima kali boleh sepuluh kali kalau dua kali oke ya langsung dikembalikan gak apa-apa berapa yang harus kalau yang simpan pinjam terus terang 0% tapi kita memperbesarnya dari penjualan produk itu tadi produksi itu tadi jual bersama-sama lewat koperasi wah oke wow pernah saya ceritakan ke sebuah apa ya pitching gitu ya aku memorot juara si J masa aku mana penan kayaknya beda gitu loh tapi belum bisa diterima oleh halayak dan juga iya gimana mas ini ini inovasi jenengan itu harus ketemu pak menteri harus ceritakan temen ini betul betul temen-temen UKM itu perlu model-model yang kayak gini bayangkan naik model bank gak harus jawabannya kan batik apa enggak yang penting mau bayar ini kan gitu nah itu iya bu kok diambil aset gak berkeadilan sama sekali halo kok putus halo halo kedengeran kak bu kedengerannya jadi apa yang jenengan ceritakan dengan mungkin masih mengadopsi beberapa keberhasilan di luar negeri tapi marilah kita korelasikan dengan keadaan di Indonesia itu bagaimana kita siap kok menerapkan seperti itu anak-anak muda apalagi disitulahnya masalah investasi terus gini-gini wah seneng mereka ayo ngomong ya apa ini dikaya apa ya oke 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 wow iya iya mas jujur saya merinding tadi dengerin ceritanya dari iya tapi belum gak ada temannya mas untuk konsultasi terus terang terus dibikin ini koperasi yang aneh gitu loh gitu iya ini ketemu nanti ada teman satu lagi yang sebetulnya saya terinspirasi dari dia juga namanya Pak Kamilus Tupen itu orang Nusa Tenggara Timur TKI yang bisa mengajak orang-orang sekitarnya membuat sebuah kooperasi yang modelnya itu mengerjakan lahan pertanian jadi membayarnya itu sama tenaga tenaganya dia mengerjakan lahan pertanian tetangganya misalnya gitu jadi membayar kooperasi itu pakai voucher bukan pakai duit paham ya oh Kamilus Tupen ini Kamilus Tupen Jumat bukan Bu ini saya lagi googling juga iya Kamilus Tupen Nusa Tenggara Timur pernah itu itu luar biasa itu saya lihat tulisannya aja belum pernah ketemu orangnya saya terinspirasi oh iya mantan TKI bener iya iya itu keren itu mas saya terinspirasi dari itu terus saya praktekkan di komunitas kecil saya sampai sekarang dan alhamdulillah anggota itu gak merasa terkejar-kejar punya utang tapi terkejar-kejar produktivitas itu yang terjadi gitu loh saya harus bisa sekarang mereka sudah punya usaha masing-masing punya merek masing-masing kemitraan akhirnya tumbuhnya itu bukan apa namanya dari kuperasi anggotanya tumbuhnya itu saling kemitraan membantu satu sama lain kelompok satu sama lain membantu gitu kan memang sih belum ideal banget ya saya masih juga harus belajar banyak dari jenangan tadi platform yang lebih cuman kalau ini diceritakan sama orang pemerintahan mis mendalkabe direlugasi gak ada gitu loh iya mendal itu bener bahasanya bahasanya cowok ya apa ini ya terima kasih nanti wow saya enak izin menanggapi sedikit ya tadi sejujurnya saya merindik sih sejujurnya pas bu ihandi cerita gitu kayak begitu mengapresisi tentang acara gabatma ini gitu ya kayak membuka diskusi diskusi akhirnya kita bisa ketemu disini bahas hal yang sama yang ternyata kayak menjadi kesadaran kolektif ya maksudnya di dunia ada di malang gitu ya nanti ada dan sekarang kita dimana dari berbagai tempat ini ngumpul dari satu untuk ngomongin hal yang sama kayak wow saya jujurnya merinding sekali dengan kenyataan itu ya dan kayak langsung terjawab gitu maksudnya yang tadi disampaikan mas Hena oh ternyata ada sudah menguji coba plus tadi menjawab juga menurut saya dari kegelisahan mas Dimo yang wah kayak kok terlalu langitan perlu yang down to earth ini sudah dilaksanakan di malang kayak mes takung sekali mungkin dari Mas Hena ada tanggepan tanggepan saya malah mungkin bu nanti kapan-kapan jadi narsum berikutnya perlu di penasaran soal yang malah jadinya mohon maaf saya dulu ya bu Yanti agar nanti kita tetap nanti bisa berkomunikasi ini wah Bianti mungkin bisa sampai ada di kontak bu Yanti kan ada di grup yang itu kan nanti berkabar dari situ Bianti aku benar-benar ya benar tapi aku yang lebih ke ya karena tipikal saya pribadi memang hobinya itu nyari baca belajar tapi kan karena literatur koperasi Indonesia sulit ya saya berpatokan keluar tapi makanya saya susah nyari contoh di Indonesia tapi dengan contoh yang tadi dan tadi apa namanya benar kata Bima ya bisa dibunyikan bisa tapi ya maksudnya terbukti jalan tinggal saya malah bilang pengen ngobrol sama Bu Yanti mungkin kita set up seperti ini juga supaya yang lain bisa belajar dan saya pribadi juga pengen membawa ini lebih nyata lagi satu step lebih nyata lagi ya benar-benar kayak ternyata malah dorongannya lebih produktif jadi kejar-kejar hutan dan aku yang suka tadi kata-kata Bu Yanti itu satu kuncinya tadi apa kayak sebenarnya koperasi itu orang berlibat kan definisi segala macam jatuhnya sebenarnya koperasi itu kan memenuhi kebutuhan bersama itu aja intinya menurutku jadi asalkan berbasis kebutuhan pasti akan jalan dan asalkan bersama-sama tadi ya semua orang dihargai dihargai manusia sebagai manusia bukan yang kapital itu menjadi utama itu yang jadi kan manusiawi ya tadi kayak Bu Yanti ceritanya ya sebaliknya nanti pas bisa sekarang lagi belum bisa tunda dulu manusiawi ya pokoknya jadalok jadalok bu jone biasanya pada jadalok bu jone pernah ada jadalok jone lu kan biasanya kalau korporasi simpan pinjam itu kan gak tau mereka itu apa namanya harus mengembalikan sampai utang-utang 6 tahun goni 6 bu joni supaya di nilai itu kan nah itu kan gak manusiawi sekali Padahal dia gak punya uang pada waktu itu Bayangin aja Dengan permasalahan itu Saya kemudian praktekan Jangan sampai anggota komunitas saya itu Mengalami seperti itu Kalau memang tidak ada uang Perputaran atau tidak ada uang Masuk dari penjualan produk jenengan Gak dibayar pun gak apa-apa Bulan depan bisa Ketika ada orderan bisa Kalau gak ada orderan ya Biasanya gini Bianti saya gak ada uang Tapi ini saya punya produk Bisa bayar pakai ini ya Nah itu harus lewat quality control Oh iya masuk Silahkan Kurangi Tanggungannya dengan harga produknya itu Nah nanti Kooperasi kita itu yang memasarkan produknya Kita punya kewajiban untuk memasarkan produknya Dan kita yakin bahwa produk itu akan laku Karena ada quality control Ada SOP produk yang kita terapkan Jadi pembelajarannya itu holistik mas Pemberdayaannya itu tidak hanya literasi keuangan Tapi juga literasi tentang Entrepreneurnya di mereka itu Juga kita ajarkan gitu loh Terstruktur pendampingan kelompok-kelompok itu terstruktur Mulai dari produknya sampai marketingnya Sampai manajerialnya Sampai legalitas usahanya Nah ini yang Mali yang buka rahasia Saya sering dapat penghargaan itu Jadi sistem model bisnis yang kita terapkan Ya kecil cuman di kampung Cuman di kota kecil Tapi impactnya itu global banget Pemberdayaan perempuan dapat gitu kan Kemudian lingkungannya juga dapat Karena kerajinan kita berbasisnya limbah gitu kan Makin penasaran semua Iya nih Sepertinya jadi Agenda berikutnya ini Gapat makan Bicara mungkin bareng-bareng dengan Tapi aku seneng loh Jendrenan masih muda-muda ini Memikirkan hal seperti ini Terserah aku itu gak punya teman Untuk konsultasi Ini caraku ini bener apa gak sih Rek Jadi bikin Gapatma ini upaya mencari teman Iya betul banget kata Bima itu Oke oke Kita banyak ketemu teman dari Atara-atara seperti ini Kita akan Mungkin akan mendiskusikan lebih Lagi ya mungkin nanti terkait tentang Gedulnya Nambi Yandi ini Akan ada waktu khusus Sepertinya gitu ya Wah Dapatma ini emang fungsi manifestnya Mungkin ngomongin tentang Ulah Informasi Tapi fungsi latainya itu Sebenarnya kita mencari teman Akan lebih banyak lagi orang yang terlibat gitu ya Iya betul Oke ini Kita sebenarnya Acaranya Kalau sekolah jadwal itu Sampai jam 3 Dan ini Tinggal kurang lebih 2 menit lagi Kita mungkin Coba Lihat Selido dulu ya Saya coba share screen Saya mohon maaf Saya pakai HP Nah Kita langsung Suka acara yang Ketiga ini mungkin kita review Karena waktunya tinggal Beberapa menit Lagi gitu ya Tapi Terimut saya Di diskusinya hangat gitu ya Dan memunculkan Apa namanya Jawaban-jawaban gitu Dari Dari Berbagai sisi Ini ada beberapa pertanyaan Yang Part 3 teratas ini Mungkin Karena tinggal 3 menit Dari 3 pertanyaan ini Soalnya sama-sama Putnya 2 nih Mau dijawab Kira-kira dari Masina Akan dijawab semua Apa kita Apa Anda Akan memilih Salah satu Mungkin ini karena 3 aja Sama-sama Sama-sama 2 Tak jawaban jelas Satu-satu Oke Berarti Kita nomor Dari paling atas RBI ini kan Kalau presidur Ingin periksa Keuangan Waktu-waktu Seperti tidak Karena curiga Itu apakah bisa Misalnya tadi Beneran Terus bagaimana Memulai RBI ini Di Indonesia Oke Kalau terkait Ini Karena Perencana Bayanganku Itu Harus dibikin bisa Jadi dikesepakatannya Dengan yang Calon founder Tadi kita sepakati Kayak kita bisa Dapat akses Misalnya rekeningnya dia Atau dapat akses apa Intinya untuk Mengamankan Jadi kayak bukannya Gak percaya Tapi daripada Terjadi sesuatu Dan reputasi Organisasi milik kita bersama Yang menjadi taruhannya Mending ya kita Taruh beberapa Sistematika Jadi Tadi kita harus ada Kerjasama yang baik Dengan akuntan Dengan orang-orang yang paham Pengawasan Auditor Dan Menurutku Harus dibikin bisa Atau kalau Kalau enggak pun Ya nanti kita harus Membuat struktur Sehingga Pas lah Proporsinya Nah gimana Gimana memulai RBF ini Di Indonesia Menurutku Tadi sih Cerita dari Ibu Yanti Memberikan harapan Dan memberikan ruang Bahwa Bisa Tapi kalau memulainya Aku bayangannya ya Step pertamanya Membangun si kooperasi Investasinya dulu Tapi mungkin Enggak harus legalnya dulu Lebih ke Kumpulan orang-orang Yang sekiranya Bisa Menyesihkan Atau Naruh Tabungan dulu Seberapa Terus ya Lebih ke kesepakatan Sesama orang-orangnya Untuk Membiayai Tipe usaha Seperti apa Jadi kayak Seakan-akan Ada anggaran dasarnya Tapi anggaran dasarnya Itu belum Yang dibangun Dalam konteks Legalitas Ke Kemenkum Ham Atau ke Kemenkop Tapi ya memang Harus lingkaran orang kecil dulu Itu yang sebagai Eksperimental Sebelum Perlu bikin Legalitasnya Bayanganku Semacam itu Gitu Mas Oke Itu juga Bagaimana mulai RBF Indonesia Bisa dimulai Dengan Kepatma Membuat acara Dengan Janti Selain juga Nanti selain itu Dilarangkan Oke Kita lanjut ke Pertanyaan kedua Kalau dibandingkan Dengan Debt equity swap Bagaimana Komparasi Cost benefitnya Nah Kalau debt equity swap Itu Kan ceritanya memang Kalau debt equity swap Artinya adalah Suatu pinjaman Yang Kalau misalnya Di satu titik Atau suatu persyaratan Yang terpenuhi Debtnya itu Di convert Menjadi Saham kan ya Jadi equity Nah Itu sebenarnya Pada dasarnya kan Kalau Startup yang ada Di luar Itu banyak yang menggunakan Skema seperti ini Jadi kayak By default ini Dihitung sebagai hutang dulu Tapi kesempatanannya adalah Ya kalau suatu persyaratan Terpenuhi atau gimana Maka debt ini akan Di convert menjadi Saham dengan nilai Setertentu Nah kalau Komparasi Cost benefitnya Emang ada Nyebutnya Cost of capital Jadi ada Orang-orang Mungkin ini Aku sambil Ini ya Mencari Referensi Yang kemarin Aku sempat Temu Istilahnya Cost of capital Secara umum Sebenarnya gini Cost of capitalnya Itu Tengah-tengah Seperti yang tadi Aku bilang ya Bahwa revenue based financing Diversuskan dengan Pinjaman bank Diversuskan lagi dengan Pinjaman Yang berbasis Bukan pinjaman Investasi berbasis saham tadi Apakah perlu share Mas? Ada di tengah Share screen Enggak? Aku Oke boleh Boleh Oke Silahkan Biar terlihat gitu ya Jadi ini Kasarannya ya Aku kemarin Temu ini Jadi kalau Dep equity swap Itu 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 Masih Masih equity Cenderungnya Kepada equity Bobotnya ya Jadi disini Bisa dilihat Ini risknya Ini rewardnya ya Kalau untung Ini kalau rugilah Simbolnya Jadi kalau Bank loan Apa Hutang bank Yaitu disini Minusnya sama Ini benar-benar Kurang pas Nah begini mungkin Dari sisi entreprenernya ya kelihatannya Bank loan itu Kalau misalnya dari sisi pengusahanya Kalau gagal Ya dia kan harus tetap bayar kan Atau asetnya disita Besar sekali Impactnya Tapi kalau berhasil pun Ya enaknya adalah Kalau usahanya berhasil Artinya kan cicilannya nanti akan menjadi tidak seberapa kan Kalau usahanya memang beneran jalan Karena cicilannya sama terus Meskipun usahanya membesar Ataupun menghasil Jadi dari sisi entreprenernya Pengusahanya Nah bank loan itu sebenarnya rewardnya Paling besar Kalau memang nanti berani Atau bisa Tapi kalau sekalinya Gak bisa bayar cicilan bank Udah masuk data hitam Segala macam lah Berbahaya Jadi makanya Risknya lebih mengerikan Terus Kalau revenue base financing Ya dia disini Sorry Mungkin contoh yang lebih enak Equity venture capital Equity itu disini Rewardnya buat entrepreneur Itu sebenarnya Gak segitu-gitu aman Tapi risknya tuh Jauh lebih kecil Daripada bank Karena kalau berbasis equity Misalnya perusahaannya bangkrut Aslinya tuh Si founder gak Perlu Atau gak punya kewajiban Mengembalikan apapun Ya Sudah hilang saja itu uang Minimal Malah mereka udah dapet gaji Udah dapet apa Segala macam kan Ketika perusahaannya berjalan Udah dapet untung disitu Nah Disini bisa dilihat Revenue base financing itu Di tengah-tengah Antara bank dengan equity Ya kan Equity disini Bank disini Revenue base financing disini Dia tengah-tengah Kalau dari sisi Yang meminjamkan uang Ya Equity venture capital Itu di paling luar Jadi memang dia Risk and rewardnya Paling gede Dari sisi investor ya Kalau perusahaannya bisa jadi 10 kali lipat Atau jadi unicorn Atau apa Rewardnya mantap Tapi kalau perusahaannya Gak jadi apa-apa Buatnya tuh hangus Ya paling asetnya doang Aset perusahaannya bisa dijual Tapi kalau kita melihat Skema-skema perusahaan startup itu kan Valuasi perusahaan tidak Sama dengan aset fisik yang dimiliki Jauh sekali dengan itu Jadi kalau perusahaannya bangkrut Aset-asetnya yang fisik Atau aset-aset yang bisa dijual itu bisa dijual Biasanya harganya turun jauh Makanya resikonya besar Lalu Bank load Dari sisi orang yang mijemin Kalau kita Sebagai banknya Kalau boleh jujur Sebenarnya resiko banknya itu Kecil ya Menurut saya Bank itu Pijamannya curang Karena begini Sisi banknya itu Resikonya kecil banget Kayak Tapi sisi entrepreneurnya Dia tadi Kalau gak bisa bayar Masuk data hitam dan segala macam Barangnya disita Tapi dari sisi bank Kalau misalnya Si entrepreneur itu bisa mengembalikan Uangnya Yaudah Kan returnnya kelihatan Misalnya kan bank itu kan konsisten Perbulan cicilnya berapa Bahkan kalau mau dipercepat Nicil barangnya Malah Dikasih denda Denda Terus kalau bank loan Atau Kalau resikonya gimana Ya resikonya sebenarnya Menurut saya Ya kecil bank loan Dari sisi orang yang minjemin Kenapa? Karena kalau bank itu Minjemin Tadi ada jaminan kan Kalaupun orang yang gak bisa bayar Jaminannya dijual Ya masih ada uang Maksudnya tapi Walaupun memang tidak seberapa Misalnya minjeminnya 10 juta Pas dijual asetnya Ya mungkin cuma dapat 7 juta Tapi ya kan lumayan Terus equity Tadi ya Kembali lagi RBF itu di tengah-tengah Di antara bank loan Dengan equity Ya secara general Dia di tengah-tengah Resikonya Gitu Karena dia sebagai Semacam-semacam Oke 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 Menarik sih Saya jadi Sedikit Kan pernah belajar Arutansi gitu ya Kalau di pendanaan ada equity Sama liabilities Pendanaan kan Hanya 2 model itu Liabilities itu Dengan bank Atau dengan pendanaan Tinggalkan Dan equity Dengan Apa namanya Jadi yang misalnya Contoh Ini RBF ini memang kayak Di tengah-tengah gitu ya Perlu memahami Apa namanya Tentang Equity sama Utang juga dulu ya Untuk bisa memahami RBF ini ya sebenarnya Oke Dia Biasanya lebih Lebih kena Kalau bisa Tau ya Konvensionalnya Seperti apa Dan Baru RBF bisa lebih mudah Dipahami Iya Benar Benar Oke Lanjut Pertanyaan Yang ketiga Ini Bicara tentang Kelola Dan credit risk Serta Klaim Apakah Mungkinkan Kita Libatkan Teknologi Semacam Blockchain Misalnya Agar Nggak bisa Ada Dikadalin Oleh Kong Kali Kong Kayak gitu Wah Ini Ngomongin Tentang Blockchain Melibatkan Teknologi Silahkan Oke Kalau ngomongin Blockchain Sebenarnya gini Kalau Kita mau Implementasi Blockchain Di dalam Skema Financing Yang kita mau Bawa Itu Saat ini Levelnya Masih overkill Kayak Belum Terlalu Butuh Kalau Kita Ngomongin Blockchain Codingnya Yang Beneran Tapi Kalau Mungkin Prinsip-prinsip Blockchain Kita Mau Bawa Dalam Kita Menyusun Bagaimana Kooperasi Investasi RBF Ini Berjalan Itu Lebih Mungkin Jadi Prinsip-prinsip Blockchain Misalnya Transparansi Lalu Ya Tidak Bisa Mengedit Kebelakang Kalaupun Ada edit Itu Tercatat Kedepan Terus Datanya Dipegang oleh Banyak orang Bukan Cuma Tersentralisasi Beberapa Prinsip-prinsip Itu Mungkin Bisa Kita Adopsi Karena Membuat Traceability Kayak Keterasalusulan Transparansi Itu prinsip-prinsip Yang sebenarnya Sangat Supportif Dalam konteks Kooperasi Tapi Kalau Kita Mau Benar-benar Bikin Yang Pake Codingannya Blockchain Beneran Menurut Saya Masih Overkill Dan Menyusun Suatu Sistem Berbasis Blockchain Tapi Kita Bikin Dengan Cara-cara Konvensional Maksudnya Nggak Pengoding Blockchain Tapi Prinsip-prinsip Membangun Sesuatu Dengan Blockchain Itu Bisa Kita Bawa Menurut Saya Itu Cukup Supportif Karena Mungkin Teman-teman Yang Disini Bisa Cari Tahu Tahu Blockchain Tapi Emang Ini Dulu Saya Waktu Memahami Blockchain Awal-awal Lama Nyambungnya Tapi Blockchain Blockchain Itu Adalah Suatu Sistem Dimana Secara Simpelnya Blok Dan Chain Ada Blok-blok Data Yang Berantai Chain Jadi Blok Dan Chain Kenapa Dibikin Blok Dan Chain Ini Penting Karena Blok Dan Chain Artinya Kalau Kamu Pegang Satu Part Dari Datanya Karena Dia Suatu Chain Jadi Ketahuan Ke Belakangnya Dan Bisa Di Cross Jadi Susah Kalau Ditipu-tipu Atau Kalau Mau Dipalsukan Karena Kalaupun Satu Orang Memalsukan Copy Datanya Itu Dipegang Oleh Banyak Orang Jadi Kita Bisa Tahu Misalnya Kita Ber Disini Ber-12 Pegang Datanya Semua Terus Aku Mau Dengan Iseng Ah Tambah Tabunganku Di Sistem Ini Tambah 5 Juta Aku Nge-hack Atau Gimana Membuat Itu Diubah Itu Di Dataku Di Data Yang Aku Pegang Tapi Di Data Teman-Tempat Yang Lain Itu Tuhan Nggak Berubah Karena Teman-Teman Yang Lain Tetap Dengan Data Yang Seharusnya Nah Dataku Itu Nanti Menjadi Tidak Valid Ketika Di Crosscheck Dengan Data-Data Orang Yang Pegang Itu Contoh-contohnya Jadi Kayak Kekuatannya Blockchain Transparansi Jadi Semua orang Bisa Buka Semua orang Bisa Pegang Datanya Semua orang Bisa Crosscheck Ini Datanya Bener Apa Orang Yang Paham Bahkan Orang Yang Berkecimpung Di Dunia IT Pun Kadang Sulit Untuk Tapi Ini Memang Prinsip-prinsipnya Bagus Desentralisasi Terus Traceability Tadi Transparansi Mungkin Bisa Kita Pegang Prinsipnya Meskipun Tidak Perlu Kita Coding Blockchain Mungkin Itu Duri Oke Tapi Penjalanan Prinsip Penjalanan Prinsip Blockchain Dimungkinkan Gitu Tapi Untuk Blockchain Coding Ini Step Selanjutnya Lagi Wah Imaginasi Hari Ini Begitu Panjang Step Tempat Setelah FBF Malah Tadi Aku Mau Ngomongin Kalau Ngomongin Imaginasi Mas Vincent Itu Sempat Bahas Complementary Currency Itu Juga Mungkin Perlu Kapan Aman Kita Bahas Lagi Mata Uang Lokal Berbasis Spoucher Tadi Sempat Dibahas Seru Lagi Tapi Sekarang Bahas Nggak Ada Habis Benar Itu Muncul Karena Wah Ini Luar Tiasa Pemantik Tentang Pendanaan Ini Jadi Kemana Mana Ini Ada Resen Lagi Oke Kita Beli Waktu Bentar Selahkan Dari Mas Mungkin Cukup Singkat Mas Soalnya Waktunya Sudah Melebih Dari Satu Dua Menit Saja Siap Saya Mau Tanya Untuk Mungkin Mas Sena Punya Rekomendasi Rekomendasi Kalau Mau Pake Coba Plaktik Investasi Lewat Koperasi Itu Ada Rekomendasi Koperasi Koperasinya Mas Koperasi Yang Bisa Menjadi Jalur Investasinya Atau Menjadi Target Investasinya Maksudnya Yang Dapat Pinjeman Atau Yang Mengelola Pinjeman Yang Dua Duanya Makanya Tadi Aku Pikirannya Ini Perlu Dibikin Sendiri Mungkin Yang Paling Dekat Jatuhnya Kalau Dari Apa Yang Aku Ada Dilingkaranku Itu Mungkin Kita Bisa Leverage Posisinya Kosakti Sebagai Yang Mengkoordinir Tapi Kan Itu Mungkin Karena Kosakti Kan Bukan Simat Ijam Unit Mas Unit Simat Ijam Sementara Ini Bayanganku Baru Itu Yang Terdekat Bisa Dilakukan Karena Kalau Ngomongin Kooperasi Yang Menjadi Target Mungkin Dua Step Kooperasi Yang Mengelola Pinjam Jadi Menjadi Siman Pinjam Aku Tidak Tau Sebenarnya Banyak Pilihan Kooperasi Siman Pinjam Cuman Anggotanya Dengan Karakter Masing Masing Aku Sendiri Menyusun Ini Tadi Idenya Anggotanya Orang-orang Yang Pengen Invest Jadi Dujudnya Tidak Bisa Diambil Sesuatu Dan Orang-orang Yang Pengen Membangun Sesuatu Jadi Mereka Founder Tetap Nyimpen Juga Di Kooperasi Ini Tapi Tadi Aku Pernah Anggota Kooperasi Juga Jadi Mungkin Agak Bias Tapi Dari Kooperasi Yang Di Diskusikan Sebenarnya Bisa Dileverage Bahwa Kooperasi Ini Adalah Business Provider Permodalan Ini Salah Satu Hal Yang Bisa Diprovide Oleh Bisnis Tersebut Oleh Kosakti Kalau Kedua Terkait Tapi Tadi Karena Itu Menjadi Bagian Dari Kosakti Jadi Sebenarnya Keanggotannya Lebih Besar Lebih Lebar Aku Belum Tahu Gimana Strukturinya Supaya Bisa Fokus Tapi Kalau Kita Bikin Benar-benar Baru Di mana Yang Baru Kita Bikin Skema Skema Yang Spesifik Kebutuhannya Bayanganku Sementara Ini Jauh Lebih Baik Yang Berikutnya Kalau Untuk Yang Menjadi Target Dikasih Pinjaman Apalagi Itu Saya Tadi Kata Mas Bima Ini Masih Step Berikutnya Karena Bibit-bibitnya Saja Memang Atau Ada Karena Idealnya Adalah Bibitnya Banyak Diseleksi Mana Bagus Baru Dikasih Nah Ini Bibitnya Banyak Belum Jadi Tulit Menarik 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 Tapi Imaginasi Yang Sangat Mungkin Yang Mungkin Untuk Dilakukan Oke Ini Sudah Lewat Dari 15 Menit Sebelum Nanti Mungkin Ada Pernyataan Terakhir Penutup Dari Narasumber Mas Hena Ada Sedikit Pengumuman Dari Gapatma Gapatma Sebenarnya Memang Diimpikan Bisa Menjadi Media Yang Membahas Dengan Demokrasi Ekonomi Baik Praktek Atau Teori Dan Sebagainya Dan Bentuknya Cara Pengelolaannya Pastinya Bentuk Kooperasi Dan Layaknya Kooperasi Yang Adalah Sebuah Bisnis Dan Bisnis Pasti Untuk Sustain Sejauh Ini Teman-teman Yang Menjadi Inisiator Relatif Voluntaring Dalam Mengerjakan Selain Mempersiapkan Diskusi Terus Baik Itu Secara Konten Ataupun Membicara Dan Semuanya Itu Masih secara Voluntaring Jadi Belum ada Revenue Stream Yang Kita Pikirkan Pada Kesempatan Sekarang Ini Mumpung Kita Berkumpul Dan Sudah Dan Memperken Dari Pelantauan Kooperasi Yang 73 Kita Lagi Bikin Merchandise Gapatma Salah satu Upaya Kami Untuk Sustain Untuk menjadi Sustain Akhirnya Bisa Lebih Baik Lagi Bisa Layak Ada yang Full time Nanti Di Gapatma Bisa Hidup Dari Gapatma Itu Yang Kita Indikan Dan Ini Salah Satu Cara Kita Untuk Sustain Itu Sebagai Sebuah Bisnis Kooperasi Linknya Benar Aku Belum Mas Sena Mungkin Bisa Bantu Untuk Kirim Linknya Nanti Kita Posting Di IG Dapatma Silahkan Teman Bisa Cek 33 4455 . Demeco Link Kausnya Biblay Kaus Kapatma 01 Terima kasih Oke Itu saja Teman-teman Semoga Bisa Berpartitifasi Agar Kapatma Jadi Sustain Akan Ada Hal-hal Yang Lebih Menarik Bukan Hanya Sekedar Demeco Sebelum Kita Menutup Acara Silahkan Mungkin Dari Mas Ada Penutup Tata-tata Penutup Sebelum Kita Tutup Laceranya Oke Sebagai Penutup Saya Makasih Banyak Buat Semua Yang Sudah Mau Mendengarkan Dan Sudah Menanggapi Memberikan Insight Insight Dan Bahkan Tadi Ada Case Yang Real Menambah Harapan Untuk Ini Bahwa Bisa Dilakukan Dan Kooperasi Investasi Ini Saya Angkat Temanya Karena Memang Kontes Buat Masa Depan Saya Pengen Dapat Insight Saya Pengennya Kooperasi Gaya Baru Ini Bisa Didukung Dengan Segala Macam Cara Dengan Inkubator Dengan Grand Bantuan Yang Memang Tanpa Ikatan Tertentu Cuma Kalau Kita Memang Mau Bikin Ini Sebagai Sesuatu Yang Sustainable Sebenarnya Skema Pendanaan Yang Rpf Ini Lebih Mendidik Karena Memang Ini Skema Bisnis Bukan Bantuan Bukan Sumbangan Makanya Ini Ya Akan Lebih Dikomit Gitu Kan Tapi Tetap Kita Harus Memerhitungkan Bahwa Ini Kan Anggota Kita Sediri Jadi Tetap Relasinya Dijaga Bukan Yang Serobot Itu Tapi Sistem Dibuat Untuk Supaya Sama-sama Senang Sama-sama Untung Dan Lebih Ke Nanti Kalau Memang Ada Kesempatan Atau Ada Titik-titik Terang Yang Membuat Metode Ini Bisa Di Koperasi Ini Bisa Benar-benar Lahir Mungkin Kita Akan Menginvolkan Juga Lewat Gapatma Atau Teman-teman Yang Lain Makanya Jangan Lupa Follow Gapatma Terutama Instagram Kita Yang Utama Sekarang Ya Semoga Koperasi-koperasi Gaya Baru Nanti Bisa Banyak Yang Lahir Meskipun Ekosistemnya Belum Terlalu Baik Lebih Supaya Impiannya Founding Brothers Yang Benar-benar Koperasi Demokrasi Ekonomi Itu Bisa Terwujud Dengan Koperasi Gaya Baru Ini Kan Pandangan Orang Semoga Bisa Terdobrak Dan Koperasi Benar-benar Quotes Yang Kelisah Itu Bisa Menjadi Kenyataan Koperasi Menjadi Soko Guru Perekonomian Paling Itu Kembali Mas Bima Wow Oke Terima kasih Selamat Dari Koperasi Teman-teman Yang Ke-73 Masih Ada 27 Tahun Lagi Sebelum Ke-100 Ya Paling Nanti Kita Paling Nanti Sudah Diskusi Terakhir Kita Dari Rangkai Ini Ngomongin Tentang 100 Tahun Itu Silahkan Teman-teman Bisa Gabung Di Diskusi Selanjutnya Oke Terima Kasih Silahkan Teman-teman Kalau Mau Live Dari Diskusi Kita Hari Ini Silahkan Silahkan Teman-teman Terima Kasih Atas Partisipasinya Semuanya Terima Banyak Terima Terima selamat menikmati